Allahu 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 Dalam Al-Quran dijelaskan tentang haji bertebarang di berbagai surah Quran Surah Al-Baqarah ayat 158 yang menjelaskan tentang keberadaan sa'ih Kemudian dalam surah yang lain selanjutnya Al-Baqarah 196 dijelaskan tentang haji dan umrah Kemudian selanjutnya di ayat 197 Allah menjelaskan tentang al-haji wa suruh ma'lumat bahwa haji itu pada bulan-bulan tertentu Selanjutnya dalam Quran Surah Al-Imran ayat 97 Allah menjelaskan Yahudi kemudian mengatakan kalau begitu kami tidak akan melaksanakan haji turunlah ayat Wa man kafara fa'innallaha ganiyun anil alamin Bahwa bagi yang mengingkari haji Allah tidak membutuhkan sesuatu daripadanya atau dari alam semestain Selanjutnya dalam Quran Surah Al-Hajj Ayat 27 Allah kembali menegaskan tentang haji itu Wasim finnas bilhaj Yaitu karijalan ila lahir ayah Bahwa serulah manusia untuk melaksanakan haji Rasulullah SAW bersabda Bunya al-Islam ala hamsin syahadatani Aqimis sholah Wa adu takah Wasawma ramadhan Walhaj Bahwa Islam itu didirikan atas dasar lima perkara yang kita kenal dengan rukun Islam Yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat Kemudian mendirikan sholat Menunaikan takat Selanjutnya berpuasa di bulan Ramadan Dan melaksanakan haji Kalau kita urai tentang apa yang dimasuk dengan haji Haji secara bahasa adalah Al-Quds Artinya sengaja atau mengenjaja atau mengunjungi Atau mengharapkan sesuatu daripada kunjungan itu Tapi kalau dari segi istilah Haji itu adalah Mengunjungi bayitullah Ka'bah Dalam rangka melaksanakan tawab Melaksanakan sa'i Melaksanakan wukub di arafah Dan melaksanakan ketentuan-ketentuan ibadah haji Pada waktu dan tempat tertentu Asyurum maklumat pada bulan pada waktu-waktu tertentu Jemaah terawih rahimah kumullah Ibadah haji Ada dua sifatnya ibadah dalam Islam Yang pertama Ada ibadah Yang bersifat Muta'adiyah Artinya ibadah itu Berimplikasi sosial kemasyarakatan Ada ibadah dalam Islam Bersifat pribadi Artinya Yang kita bahasakan ibadah itu ada dua Dia bisa Berimplikasi kepada Kesalahan pribadi Bisa juga menjadi Kesalahan sosial kemasyarakatan Ibadah haji adalah Sifatnya Sangat privasi Antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau dilihat Jemaah sekalian Sejarah haji Bahwa yang dinukil Ulama-ulama kita Bahwa haji itu Diperintahkan Sejak pertama kali Pada tahun ke-6 Hijriah Ya larinya kepada ayat Walillahi ala nas Hijjul baiti manistata'i laisabilah Diwajibkan kepada manusia Melaksanakan ibadah haji Bagi orang yang memiliki Kemampuan Ini tentang Masalah Bagaimana haji itu Pertama diturunkan Tetapi kalau kita Mau kemudian Menindaklanjuti Bagaimana Rasulullah Melaksanakan haji Rasulullah hanya Melaksanakan haji itu Di tahun ke-10 Hijriah Haji yang pertama Bagi Rasulullah Sekaligus Haji yang terakhir Yang kita kenal dengan Haji Wada Apa yang dipesangkan oleh Rasulullah Sewaktu haji Wada Pertama Jangan kalian umat Islam Salim menghilangkan kehormatan Sesamanya Muslim Karena Rasulullah itu Adalah Rasulullah itu sangat keras Kepada yang kafir Tetapi sangat kasih sayang Kepada sesamanya Nah kita ini Jaman sekalian Biasanya dalam Keseharian kita Kita lupa pesan terakhir Rasulullah itu Jaga kehormatan Saudaramu Sebagai Muslim Kalau kita bersaing Jabatan Kita jangan Meruntuhkan Kehormatan Saudara kita Berjuanglah secara Fair Karena prestasi Bukan karena prestisi Nah ini yang banyak Mendominasi kita Kenapa Orang mengatakan Kemungkinan dia Haji Tidak mabrur Ketika ditanya Rasulullah Apa itu Mabrur Ya Rasulullah Karena hadisnya Rasulullah Al-Hajjul Mabrur Laisalahu Jasaun illal jannah Apabila kamu Mencapai Predikat Haji Mabrur Maka tidak ada Balasannya Terkecuali surga Tetapi kemudian Sahabat bertanya Apa itu Mabrur Ya Rasulullah Rasulullah Mengatakan Mabrur itu Adalah It'amut ta'am Memberikan Makanan Ibsa'u salam Menyebarkan salam Mungkin Ya mas kalian Kalau kita lari Kalau mabrur kan Artinya Mabrur itu Adalah diterima Persoalannya Sekarang Tanda tanya Siapa yang Diterima hajinya Wallahu'alam Bisawab Itu tentang Masalah haji Jadi Kalau Rasulullah Hanya menyelenggarakan Satu kali haji Harusnya Umatnya Jangan terlalu Bernafsu Melaksanakan haji Berulang kali Kalau misalnya Rasulullah Dalam hadisnya Ketika ada Seorang sahabat Bertanya Ya Rasulullah Saya memiliki Orang tua Yang sudah Papa Yang tidak Mampu lagi Berjalan jauh Apa yang harus Saya lakukan Ya Rasulullah Rasulullah Mengatakan Hujja'an Nabi Kawatamara Hajikan orang tuamu Dan umrahkan Kalau Rasulullah Berhaji Hanya satu kali Kemudian Rasulullah Melaksanakan Umrah Empat kali Tapi umatnya Sekarang Umrah Sampai Tujuh kali Sepuluh kali Dan seterusnya Dan seterusnya Dia lewati Prestasi Ibadah Rasulullah Mudah-mudahan Ini adalah berkah Tetapi Kalau prestise Ibadah Maka mungkin Bukan berkah Yang diperoleh Tetapi justru Laknat Allah Yang akan Mendatangi Mudah-mudahan Tidak seperti itu Perkembangan Haji sekarang Tahun lalu Karena COVID Orang tidak bisa Berangkat haji Tahun ini Kemungkinan besar Ada dua Kemungkinan Jadi Atau tidak jadi Berangkat haji Menurut pemerintah Jadi pemerintah Bapak Ibu sekalian Melalui Kementerian Agama Sudah mempersiapkan Skenario-skenario Kalau-kalau Arab Saudi Terlambat Mengumumkan Secara resmi Bahwa Jadi berangkat Haji Indonesia Maka kita Sudah persiapkan Bisa saja Bukan 40 hari Lagi di Mekah Mungkin Arba'in Sudah tidak ada Golombang Kedua Pemberangkatan Itu sudah Tidak ada Semua hanya Satu kali Pemberangkatan Makassar Madinah Langsung Mekat Mekat di Madinah Langsung masuk Mekah Kemudian Kemungkinan Bukan Haji Tamattu Yang diambil Tetapi Haji Ifrat Karena Masa tinggal Yang sedikit Kemungkinan Kemungkinan Seperti itu Hadirin sekalian Adalah Merupakan Satu Solusi Daripada Keadaan COVID Sehingga Alhamdulillah Saya ucapkan Terima kasih Kepada Autorita Masjid Agung Kalau Pengalaman kami Keliling Berdakwah Itu Masjid Sangat kurang Jemaah yang Memakai Masker Tapi Kalau kita Lihat Jemaahnya Masjid Agung Lebih sedikit Yang tidak Memakai Masker Menurut Yang saya Lihat Karena saya Tidak pakai Kecamata Kemudian Kemudian Lanjutkan Bapak Ibu Sekalian Masalah Haji Kalau Misalnya Masalah Haji Itu Sekarang Ini kan Pinrang Itu ada 14.000 Orang Menunggu Haji Orang Basnas Mengatakan Pinrang Ini Kalau Haji Banyak Sekali Tetapi Kalau Sakatnya Sedikit Sekali Ya Mungkin Orang Pinrang Itu Bagus Caranya Menterjemahkan Niat Ketika Dia Menanam Padi Dia Niatkan Bismillah Naik Haji Bismillah Naik Haji Ada Juga Yang Merobah Niatnya Bismillah Kawin Lagi Bismillah Kawin Lagi Jadi Kalau Orang Membayar Sakat Itu Kurang Yang Membayar Sakat Karena Implikasi Ibadahnya Kepada Allah Tidak Berimplikasi Kepada Sosial Kemasyarakatan Inilah Yang Dimasukkan Bahwa Ibadah Itu Harusnya Ada Perpaduan Antara Kesalehan Pribadi Dan Kesalehan Sosial Kemasyarakatan Saya Kira Bagi Yang Menyukai Cerama Ini Bisa Describe Dalam Al-Quran Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 196 Allah Berfirman Silah Rahman Rahim Sempurnakanlah Haji Dan Umrah Karena Allah Banyak Kaum muslimin Muslimat Pada saat ini Mempersiapkan diri Untuk Menyelenggarakan Ibadah Haji Karena Dalam Al-Quran Al-Hajju Ashhur Ma'lumat Berkata Berkata-Kata Jorok Janganlah Dia Berbuat Maksiat Dan Janganlah Dia Bertengkar Itu Beberapa Panduan Tentang Haji Sehingga Jamaah Sekalian Persiapan Jamaah Haji Cukup Cukup Lama Karena Sudah Dimulai Tahun Lalu Karena Tidak Jadi Berangkat Pada Tahun 2020 Tetapi Allah Kembali Menegaskan Sempurnakan Hajimu Dalam Agama Kita Kata-kata Menyempurnakan Itu Pada Quran Surah Al-Ma'idah Ayat Tiga Sebagai Surah Yang Terakhir Diturunkan Oleh Allah Bahwa Hari ini Telah Kusempurnakan Agama Untuk Kalian Sehingga Tidak Ada Lagi Tambahan Tambahan Dalam Agama Itu Karena Dia Sempurna Seperti Itu Juga Jamaah Haji Selalu Diperintahkan Untuk Menyempurnakan Ibadah Hajinya Mari Kita Lihat Jamaah Sekalian Jamaah Haji Kabupaten Pinrang Itu Daktar Tunggunya Sampai 14.000 Orang 14.000 Orang Ini Yang Menunggu Antrian Kalau Dibagi 360 Per Tahun Maka Hasilnya Bisa Sampai 40 Tahun Sehingga Suatu Saat Bukan Lagi 40 Tahun Bisa Menjadi 50 Tahun Bisa Menjadi 70 Tahun Bisa Menjadi 100 Tahun Sehingga Bisa Saja Kemungkinan Ada Orang Tua Gelisah Bahwa Dia Tidak Bisa Lagi Menyelenggarakan Haji Termasuk Anak-anaknya Maka Bisa Orang Mendaktarkan Anaknya Biarpun Anaknya Belum Lahir Nantinya Didaktar Belum Lahir Kemudian Dia Akan Tidak Berangkat Sudah Meninggal Inilah Kondisi Haji Kita Saat Ini Tetapi Bukan Merupakan Satu Halangan Untuk Menetapkan Niat Karena Niat Itu Itulah Yang Dinilai Begitu Banyak Orang Menyelenggarakan Haji Tapi Tidak Mendapatkan Mabrurnya Haji Tetapi Dalam Agama Kita Justru Sering Disinggung Bahwa Banyak Orang Tidak Menyelenggarakan Haji Tetapi Dia Mendapatkan Mabrurnya Haji Disinilah Pentingnya Niat Sehingga Niat Kembali Adalah Menyempurnakan Haji Itu Kita Lanjutkan Kalau Kondisinya Jamah Haji Kita Sedemikian Banyaknya Arab Saudi Yang memiliki Otorita Terhadap Penyelenggaraan Haji Memberikan Satu Solusi Kalau Misalnya Tiap Tahun Ada 2.500.000 Penduduk Dunia Yang Muslim Menyelenggarakan Ibadah Haji Sampai Pada Tahun 2030 Arab Saudi Membuka Peluang Solusi Menambah 100% Sampai 2030 Sehingga Misalnya Kalau Pinrang Masa Tunggunya 40 tahun Bisa Dia Menjadi 20 tahun Yang 20 tahun Bisa Menjadi 10 tahun Dan Seterusnya Dan Seterusnya Sehingga Tidak Ada Alasan Seorang Muslim Tidak Berniat Kalau Misalnya Jamah Sekalian Ditanya Apakah Kamu Berniat Haji Saya Berniat Tetapi Dia Tidak Mendaftar Haji Itu Bukan Niat Jadi Maka Daya Lain Itu Sang Niat Lain Sange Cinnah Lain Sange Elo Mega Tau Melo Ya Banyak Orang Hanya Mau Banyak Orang Hanya Menginginkan Tetapi Tidak Berniat Padahal Allah Hanya Dua Panggilannya Kepada Kita Panggilan Yang Pertama Adalah Panggilan Kebaitullah Panggilan Kedua Adalah Panggilan Kerahmatullah Alangkah Celakanya Menurut Jumhur Ulama Kita Kalau Umat Islam Itu Belum Sempat Dipanggil Untuk Kebaitullah Kemudian Panggilan Kerahmatullah Yang Duluan Datang Menurut Ulama Kita Ini Akan Berhadapan Secara Khusus Nanti Di Akhirat Mempertanggungjawabkan Kenapa Dia Tidak Berniat Magidek Mendaftar Haji Karena Kalau Mau Mendaftar Itu Nomor Porsi Harus Disiapkan Uang 25 Juta Inilah Kehususannya Ibadah Haji Ibadah Haji Menggabungkan Tiga Prinsip Ibadah Pertama Ibadah Yang Bersifat Badaniah Yang Kedua Haji Harus Ada Prinsip Ibadah Kolbiah Yang Ketiga Ibadah Haji Harus Ada Prinsip Ibadah Maliyah Harus Secara Badaniah Sehat Harus Secara Menasik Haji Dengan Kolbunya Harus Mantap Kemudian Dia Harus Memiliki Ibadah Maliyah Dia Memiliki Harta Kalau Ibadah Yang Lain Solat Paling Paling Badaniah Zakat Paling Paling Maliyah Tikir Paling Paling Khalbuh Tetapi Ibadah Haji Menggambungkannya Tiga Sekaligus Apabila Ketiganya Itu Tidak Sempurna Maka Jadi Bermasalah Hajinya Rasulullah Sallallahu Bersabda Al-Hajju Arafah Haji Itu Di Arafah Selanjutnya Nabi Bersabda Hairud Du'ai Du'au Yawmil Arafah Sebaik Baik Doa Adalah Doa Di Arafah Mari Kita Lihat Ketika Rasulullah Melenganakan Haji Mulailah Rasulullah Di Hadapan Hajar Aswad Bismillah Allahu Akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala khawlah Wala kuwata Illa billahil aliyul azim Itulah yang dimulai Rasulullah Sampai dirukung Yamani Rasulullah berdoa Tidak ada doa yang lain Menurut Islam Agama kita Ada Buddu'a Tata cara berdoa Harusnya menghadap ke Qiblat Harusnya Tenang Berdiam diri Bermunaja Kepada Allah Secara khusus Tetapi Nabi kita Dan orang-orang Yang berhaji Berdoa Tidak lagi Menghadap ke Qiblat Tidak lagi Dia tenang Untuk husuk Kenapa Karena memang Manasiknya Seperti itu Nah inilah haji Tentang bagaimana Ada haji Yang Dipecontohkan Oleh Rasulullah Jadi Dalam Islam Digambarkan Dalam Prosesi Pelasanaan Haji Seperti Dalam tawab Umat Islam Tidak bisa Luput Dia wajib Bergerak Berikan Kesejahteraan Dunia Kepada saya Ya Allah Berikan Kesejahteraan Akhirat Kepada saya Ya Allah Hindarkan saya Dari sisa Api neraka Itu Ciri khas Islam Yang sangat Rasional Bahwa Ibadah pun Perlu Bergerak Karena Kalau sudah Tidak ada Gerakan Menurut Tadis Kalau tidak Ada Orang yang Tawab Maka Kiamatlah Dunia ini Tetapi Mari kita Lihat Kembali Sabdanya Rasulullah Al-Hajru Arafah Orang Harus Hadir Di Arafah Kalau Ada Orang Tidak Hadir Di Arafah Maka Tidak Ada Hajinya Tidak Sah Hajinya Batal Hajinya Biarpun Orang Lumpuh Sakit Tidak Bisa Bergerak Dia Harus Hadir Di Arafah Wukup Di Arafah Artinya Wakafah Berhenti Maka Manusia Apapun Alasannya Dia Beraktifitas Apapun Dia Profesinya Harus Dia Menyadari Bahwa Ada Suatu Saat Kita Tidak Bisa Lagi Bergerak Dan Harus Berhenti Bahwa Dalam Perhitungan Allah Ketika Dunia Ini Diciptakan Terdapat 12 Bulan Dari 12 Bulan Itu Ada 4 Bulan Haram Tetapi Khusus Untuk Ramadhan Allah Menghususkannya Kalau Haji Misalnya Dihususkan Oleh Allah Dengan Memberikan Nama Surah Tersendiri Dalam Al-Quran Surah Al-Hajj Maka Bulan Suci Ramadhan Disinggung Khusus Dalam Pendekatan Ayat Shahrul Ramadhan Al-Quran Hudan Linnas Wabayyinati Minal Hudak Wal Purkan 12 Bulan Kita Dikasih Allah Untuk Beraktifitas Mengejar Dunia Kurangi Aktifitas Bukan Berarti Dilarang Bergerak Kurangi Karena Jangan Sampai Bagaimana Cara Membasahi Kerongkonan Yang Kering Menelan Luda Sedikit Sedikit Karena Menelan Luda Sendiri Itu Tidak Membatalkan Puasa Yang Membatalkan Puasa Itu Kalau Ludanya Orang Lain Kita Telan Ini Pendapat Sehingga Di Bulan Suci Ramadhan Ini Harus Kita Mampu Untuk Mengurangi Aktifitas Jangan Sampai Merusak Puasa Kita Bapak Ibu Sekalian Masalah Kehususan Ibadah Haji Kalau Dalam Islam Dikenal Dengan Ada Doa Doa Mustajab Menurut Waktu Misalnya Ba'da Maktabah Doa Sangat Mustajab Yaitu Doa Setelah Solat Lima Waktu Tapi Dalam Islam Ada Doa Mustajab Karena Tempat Inilah Yang Kita Gambungkan Antara Doa Zamani Dengan Doa Makani Doa Karena Waktunya Dan Doa Karena Tempatnya Rasulullah Mengatakan Hairud Doa Doa Arapah Yomil Arapah Kalau Kita Harid Di Arapah Adalah Tempat Yang Sangat Mustajab Kalau Kita Sempat Di Multazam Adalah Doa Yang Paling Mustajab Dan Seterusnya Dan Seterusnya Sehingga Kesimpulannya Kita Menunggu Pengemuman Pemerintah Dan Arab Saudi Secara Resmi Sampai Setelah Lebaran Tentang Jadi Tidaknya Haji Berangkat Kalau Haji Tidak Jadi Berangkat Rugi Daerah Kita Pindrang Kalau Jama Haji Tidak Berangkat Rugi Negara Indonesia Kenapa Dia rugi Disitu Ada Doa Mustajab Kalau 360 Masyarakat Pindrang Hadir Di Arapah Kemudian Mereka Semua Berdoa Ya Allah Berikanlah Rezki Kepada Daerah Kami Jauhkanlah Daerah Kami Dari Balak Bencana Tambahkanlah Rezki Makmud Sejahterahkanlah Rakyat Yang Pindrang Mustajah Akan Dijabah oleh Allah Karena Doa Yang Terbaik Olehnya Itu Bapak Ibu Sidang Jamah Subur Rahim Akum Allah Mari Kita Senantiasa Memberikan Sufot Kepada Ibadah Haji Terutama Kepada Saudara-saudara Kita Yang Berniat Niat Itu Adalah Bisa Mulai Sawal Karena Asyur Maklumat Bulan-bulan Tertentu Haji Itu Sejak Sawal Kemudian Tulqaidah Kemudian Sulhijjah Walaupun Penyelenggeraan Hajinya Puncak Di Sulhijjah Mudah-mudahan Apa Yang Kami Sampaikan Ada Manfaatnya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Terima Kasih Atas Segala Perhatian Terima